Halo, Da'ilah. Selamat datang. Eh, silahkan. Untuk semuanya-sebut, kalau jualannya. Ini, taruh di belakang aja ya. Sudah ya? Sudah siapun. Nanti pakai sini ya? Ini nggak panggil. Ini baju. Iya, nggak panggil. Bagi nggak, karena DJ selalu bumi, jadi kayak gini. Oke, udah. Oke, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bertemu teman-teman yang ada di sini. Halo, Kak Dika. Selamat datang, Kak Dika. Selalu hadir ya, Kak Dik. Acara apapun ya untuk cari insight baru ya, Kak. Ada Kak Nova, Kak Nova, Kak Nova. Kak Nova CKR ya, kalau gitu. Ada adik-adik SMK Geraha ya. SMK Geraha juga selamat datang. Dan narasumber kita ada putri teman seperjuangan juga ya, Put. Nanti kita boleh nanti sharing-sharing nih kegiatannya. Nah, hari ini kegiatan dari Komoditas Suara Sima tuh pengen ngajak teman-teman untuk belajar public speaking nih. Jadi, bukan hanya mendengarkan narasumber, tapi teman-teman diajak untuk bisa maju nih. Untuk menceritakan hal apapun. Karena belajar public speaking berani tampil. Nah, nanti topiknya terserah. Dalam waktu tiga menit maksimal. Minimalnya maksimal lima menit. Minimalnya tiga menit aja nggak apa-apa. Sesuai keberanian teman-teman. Siap nih? Insya Allah. Bisa, siap. Oke, untuk itu dipersilakan Putri untuk hari ini sharing tentang gimana sih melatih public speaking melalui untuk up level UMKM. Karena komunikasi itu penting banget ya Put. Penting dan dari perjalanan Putri sampai sekarang dipercaya oleh instansi untuk menjadi pemateri. Kan berawal dari hal yang luar biasa. Karena perjalanan Putri sama-sama kita lalui ya Put. Kepada Putri di besok. Berdiri Kak. Duduk aja nggak sih? Berdiri mau lah. Duduknya nggak. Kakak juga duduk gitu. Berdiri aku duduk? Berdiri. 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 Oke. Kenapa nggak hidup? Nggak. Itu nggak bu. Sudah. Sudah hidup? Sudah hidup? Sudah hidup? Sudah hidup? Sekali lagi ya, yang masih main handphone, yang masih makan mungkin bisa jawab salamnya dengan semangat lagi, oke? Supaya yang 7.000 orang tadi bisa nambah jadi 8.000. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah 8.000 orang yang jawab salam saya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabilalamin. Wadihi nasta'in. Alla umur diawad din. Wa ala alihi wasabihi ajmain. Puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT. Pada hari ini Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan iman. Sehat pikiran. Sehat isan. Kemudian sehat juga badan kita. Yang mana kita ketahui orang-orang di luar sana. Sebagian juga berkeinginan seperti kita yang kita rasakan pada saat ini. Patut kita syukuri dengan kata-kata Alhamdulillah. Kemudian kalau berangkaikan salam. Tak lupa pula. Marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat beliau juga kita mampu merasakan indahnya pendidikan. Indahnya Islam. Tanpa perlu memperjuangkannya dengan tetes darah. Ya kan? Ya Alhamdulillah. Ya mungkin ini sharing santai aja ya teman-teman ya. Nggak usah tegang. Nggak usah network. Yang network itu cuma saya aja yang di depan. Yang lain nggak usah. Oke ya. Nah jadi kalau bahas tentang public speaking untuk up level UMKM. Sebenarnya ini bukan bagian dari saya. Karena di depan saya ada lebih suhu-suhu nih. Suhunya wow banget. Jadi rasa-rasanya izin ya kak ya. Kak Dika, Kak Nopa. Mungkin beliau udah luar biasa dari saya. Tapi izin saya pengen lebih pengen seperti mereka itu. Jadi izin ya saya berdiri di sini ya kak. Oke. Jadi kalau bahas public speaking ya teman-teman. Eh. Mati kak. Oke. Pakai suara aja. Jadi kalau bahas public speaking itu sebenarnya. Pada dasarnya orang-orang mis. Sini kita buat. Iya. Pakai alumni aja nggak? Apa? Boleh lanjut-lanjut. Dengar nggak sih kak? Kak, bisa duduk di depan aja nggak? Eh. Keterhalang kamera nggak? Keterhalang kamera nggak kalau mereka duduk di depan? Biar di kamera nampak rame gitu. Oh gitu. Jadi duduk di sini. Jadi kameranya belakang sekali lagi. Eh. Lagi videonya. Ah. Jelek. Hampir di videoin. Gimana nanti? Suruh abang-abang ganteng-ganteng tuh kemari aja gitu. Bisa. Berarti yang sempurna ya kak. Iya. Semua perlu kesempurnaan. Makanya menikah kak. Oke. Jadi kita lanjut ya. Mohon maaf. Tadi ada kesalahan teknis. Tadi ada kesalahan teknis. Tadi kalau bahasa soal public speaking sebenarnya simple. Simple untuk ngomongin, simple untuk utarakannya. Cuma susah untuk ngelakuinnya. Ya itulah namanya public speaking public. Artinya menyeluruh ataupun bisa dilihat oleh semua orang. Namanya juga public kan. Kemudian speaking. Cara kita berbicara. Jadi kalau untuk speaking speaking doang. Mungkin untuk bicara-bicara doang ya bisa. Seperti kita bicara pada Ade, mama, kakak, atau sebagainya. Cuma kalau udah masuk ke publicnya. Nah ini yang bikin greger. Banyak hal yang mengganggu di hati kita, di pikiran kita ketika kita udah disuruh public speaking. Jadi sebenarnya public speaking ini ada aturannya. Yang pertama artikulasi ya. Artikulasi A, I, U, E, O nya itu harus pas. Kenapa kadang orang pengen nyampein sesuatu artikulasinya itu kurang jelas. Mungkin aja yang dia pengen sampaikan enggak tersampaikan secara sempurna. Itulah yang namanya public speaking ya. Jadi kalau udah masuk ke tahap UMKM nih. Public speaking untuk up level UMKM. Kenapa UMKM perlu public speaking yang bagus? Karena public speaking yang bagus bisa membangun personal branding yang bagus. Balik lagi nih dan masuk lagi ke bahas personal branding. Personal berarti diri dia sendiri yang harus di branding. Yang harus branding itu dalam artian makin banyak dilihat orang. Makin banyak dikenal sama orang. Ketika orang melihat oh ini aqua. Berarti brandingnya udah bagus. Contohnya aja ketika ngelihat tari dibilang aqua. Ngelihat lay mineral juga dibilang aqua. Aku mana padahal itu tari ataupun lay mineral. Kenapa? Karena branding si aqua ini udah bagus. Udah nancep di pikiran orangnya gitu. Jadi personal branding sama public speaking itu saling berkesenambungan. Kalau public speaking kita nggak bagus mungkin personal brandingnya juga kurang. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman atau adek-ade yang lagi mulai usaha. Ataupun udah ada usaha ya. Terasi. Kemudian Kak Dika. Maaf aja gue admit. Yang pagi perlu susu kambing asli. Salahkan ya promosi. Nah jadi itulah. Kalau public speaking kita udah bagus. Kemudian kita kan bisa mempromosikan dagangan kita dengan suara. Enggak berani tampil di muka suaranya aja. Kayak Kak P. Dia suaranya aja. Podcastnya aja yang sering muncul. Tapi lambat lawan sekarang. Mukanya udah bermuncul di mana-mana. Yang belum bermuncul lagi. Tembok-tembok ini ya. Tembok siu. Dicari gitu. Semoga itu nggak akan terjadi. Nah itulah jadi gunanya. Bagi kita yang ada usaha. Harus sering-sering. Enggak cuma upload foto. Tapi upload lah video. Yang video tersebut berisikan suara-suara kita. Suara-suara gimana cara kita mempromosikannya. Ya misalkan. Kalau misal lagi ada bajar. Atau lagi ada event-event tertentu. Nah itulah saatnya buat video dengan suara sendiri. Coba dari hal terkecil. Insya Allah nanti kedepannya. Bakal ada hal besar lagi. Yang mempergunakan suara kita. Seperti itu. Itu udah dirasakan sama temen saya. Perjuangan ya Kak Ananda Feloni. Jadi pengalaman saya. Kenapa saya bisa. Cuman 50% sebenarnya berani. Masih agak sedikit grogi gitu. Pengalaman saya sendiri. Mungkin sharing aja ya. Enggak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Sharing doang. Jadi pengalaman saya pribadi. Kenapa saya bisa seberani ini. Itu juga ada. Apa. Juga ada berkatnya Kak V. Dan salah satunya lagi. Tim saya namanya Bang Rayan. Nah kami dulu bertiga. Bang Rayan, V dan Putri. Nah kami bertiga ini. Sama-sama gak tahu mau ngapain. Gak ada. Usahanya masih. Masih gimana ya. Masih mood mood. Enggak moodan. Ini tinggi-tinggi sama nih orangnya. Nah kami karena kebingungan nih. Jumpalah satu mentor. Yaitu namanya Bang Mihalul Abrar. Beliau yang punya CB Fashion di Kota Langsa. Nah ketemulah. Kami dikasih tantangan. Dan teman-teman tahu tantangan kami ini. Kami pikir hanya tantangan ulo-ulo. Kayak tantangan mamak ke anak. Nah ternyata kami sampai tanda tangan di atas materai. Iya. Tanda tangan di atas materai itu. Ada dendanya. Kalau kami gak sanggup menyanggupinya. Maka itu akan dikenakan denda 10 juta. Nah itu awalnya tanda tangan gak ya. Tanda tangan gak ya gitu. Ini kami bertiga nih. Jadi kayak ada rasa gak mau. Cuman beliau bilang. Tanda tangan aja dulu. Dengan menandatangani tantangan tersebut. Insya Allah Putri, Ryan, dan Faye. Bakalan keluar dari juna-juna yang nyaman-nyaman kali ini. Cuman di Pulau Kapu doang. Yaudah akhirnya tanda tangan. Udah tanda tangan. Ternyata luar biasa tantangannya. Kami disuruh buat produk. Disuruh awalnya gak ngerti jualan. Disuruh buat produk yang penting bisa. Yang penting jadi. Yaudah akhirnya buatlah. Kak Faye buat keripik juruju. Saya buat mochi mangrove ya. Atau kita singkat dengan memang. Kemudian Bang Ryan buat sirup mangrove. Sirup olahan dari mangrove. Bukan sirupnya tapi minuman dari sirup mangrove lah gitu. Nah jadi ketinggalan sama-sama mangrove nih. Udah dikasih tantangan. Kemudian kami disuruh buat iklan. Nah disitulah gimana caranya. Gara-gara tadi ini supaya gak keluarin gue 10 juta. Bisa gak bisa. Mau gak mau harus bisa ngomong di depan kamera. Yaudah. Kami ngomong akhirnya di depan kamera. Itu saatnya pertama kali saya pribadi. Berani munculin muka di depan kamera. Biasanya itu saya gak berani muncul muka. Depan kamera sambil video sendiri. Palingan cuma selfie berdua sama temen. Selfie sendiri. Tapi kalau udah buat video sendiri. Itu udah. Eh siapa sih di kamera itu. Udah saya gak suka aja ngeliat muka sendiri. Gak pede kayak gitu. Tapi sekarang Alhamdulillah. Suka gitu. Kalau sehari gak ngeliat muka sendiri. Gak ngeliat video sendiri. Kayak ada rasa yang kurang. Seperti itu. Iya bener. Kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri. Insya Allah orang lain juga bakalan cinta sama suara kita. Jadi yang pertama. Kalau udah. Ini sebenernya gak harus ke UMKM aja sih. Untuk personal branding juga. Kalau udah cinta sama suara. Suara kita sendiri. Insya Allah kita gak akan takut sama kamera. Yang kedua. Kalau kita udah gak takut sama kamera. Insya Allah orang lain juga gak takut untuk mengundang kita. Ya itu contohnya temen saya. Anka Ananda Pelun. Ya bener kan. Kalau saat ini. Temen-temen insecure. Gak sanggup liat muka sendiri di kamera. Itu gimana cara kita untuk membrandingkan diri kita. Gimana caranya suara kita dikenal oleh pihak kalayak ramai. Ini contoh produk saya ya. Mungkin sebagian pada belum kenal. Bisa saya kenali lagi. Sekali promosi. Dulu kemasannya itu gak seperti ini. Ini namanya kulpi my food. Dulu namanya kulpi mangrove. Sekarang sudah saya ubah kulpi my food. Kenapa ada alasan tersendiri. Saya di kulpi dulu pakai mangrove. Sekarang di kulpi ini gak saya pakai mangrove lagi. Kenapa? Karena setelah saya uji AKG. Itu dari daun jerujunya. Manfaat proteinnya cuma sikit. Jadi saya rasa gak usah pakai aja lah. Karena ketika saya pakai. Dia ada rasa pahit-pahitnya. Kayak gitu. Jadi saya buang. Saya gak pakai lagi. Namun kenapa di mochi mangrove saya gak buang mangrovenya. Karena memang protein dari buah mangrove lebih besar daripada protein di daun jeruju. Makanya sampai sekarang saya masih pakai. Nah dulu kemasannya ketika saya dikasih tantangan dengan Bang Abra itu gak kayak gini. Kemasannya itu saya pakai cuma plastik transparan doang. Saya tempel capsel kecil-kecil mungkin. Supaya hemat gitu. Tapi ternyata terlalu berhemat di usaha sendiri juga berdampak bagi pelanggannya. Pelanggannya enggan untuk membeli. Jadi saya mencoba untuk upgrade kemasan gitu. Makanya lahir lah ya. Lahirlah keranjang kuning gitu. Makanya saya pesen di Shopee. Alhamdulillah ada juga yang mau desain. Punya saya free ongkir, free desain. Tapi minimal pembeliannya itu 200 gitu. Yaudah akhirnya jumpalah dengan beliau. Pesan. Makanya jadilah kemasan seperti ini. Nah dari kemasan seperti ini. Alhamdulillah teman-teman. Dulunya saya sangat-sangat berhemat kalau mau buat kemasan sekarang. Saya udah gak hemat lagi. Kenapa? Karena kemasan yang paling menarik kalau jualan. Kemasan menarik orang gak ada mikir harga lagi. Kalau kemasan kita kurang menarik mungkin target pemasaran kita. Hanyalah orang-orang yang pengen minta kurang lah, kurang lah, kurang lah kayak gitu. Tapi kalau kemasan kita udah oke, oke badai, udah kece badai. Insya Allah target pasar kita itu bukan orang-orang seperti itu lagi. Mungkin saja dari instansi yang bisa menemukan yang banyak. Mungkin saja dari pihak-pihak ibu-ibu arisan ya gitu. Jadi itu semua berkat apa? Berkat dari berani untuk mengambil tantangan. Berani untuk menulis apapun yang saya ingin kayak gitu. Jadi lambat laun singkat cerita Alhamdulillah. Saya dari tantangan tersebut ya kami tuh pecah ternyata. Pecah bertiga. Kafe dia berkesinambung di dunia suaranya. Karena dia memang gak cocok di jualan kayak gitu. Jadi di dunia suara kemudian Bang Ryan di dunia fotografer. Kemudian saya tetap di kuliner jualan kayak gitu. Walaupun kami udah pecah alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga istilah turhami. Dan tantangan itu denda 10 juta itu masih ada sampai sekarang. Kenapa masih ada? Karena belum lunas-lunas seperti itu. Cara lunasnya gimana? Beliau bilang kami bertiga tuh harus mendapatkan satu momen ataupun event. Yang mana itu eventnya besar. Dan juaranya tuh terdapat dari salah satu dari kami. Hampir sekarang belum. Dulu hampir ya saya dulu pernah lewat Wira Usaha Unggulan Bank Indonesia 2023 awal. Eh pertengangan bulan Maret. Itu alhamdulillah diseleksi seaceh lulus 200 lebih orang. Kemudian diseleksi lagi diambil 50 besar diikutkan ke Banda Aceh. Itu juga 50 besar ya. Dan saya nggak nyangka masuk 50 besar aja udah syukur. Tapi kata mentor saya apanya syukur-syukur? Gimana cara masuk 1 besar? Di 2, 2, 5, 50 besar kayak gitu. Itu sampai kena marah. Nah akhirnya saya bilang iya bakalan masuk 1 besar kayak gitu. Udah 50 besar diikutkan ke Banda Aceh teman-teman. Nah teman-teman tahu apa hal yang saya dapat di Banda Aceh? Dulu saya memang nggak pernah ke Banda Aceh ya. Saking kunonya nggak pernah ke Banda Aceh dulu. Serius. Jadi pertama kali saya ke Banda Aceh itu saya pengen banget ke Banda Aceh. Dulu bilang, Mak pengen salih ke Banda Aceh. Kenapa pengen sholat di masjid? Apa namanya? Dibaitur Rahman ya. Nah pengen banget. Jadi kata mama eh mahal kesana. Kalau putri ikut nanti ayah ikut, adik, mama, kakak semua ikut jadinya. Berapalah yaudahlah nggak usah nggak jadi. Namun Allah hadirkan ya. Ternyata saya diikut lombakan bisa kesana gitu. Dan itu bukan satu dua kali lagi. Alhamdulillah udah sering kesana semuanya secara gratif. Itu berkat apa? Berkat keinginan dan kesusah payahan kita untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita pengen sesuatu tuh teman-teman harus bener-bener kita yakinin kita tuh bakal bisa. Jangan setengah jalan. Yakin aja dalam diri. Kalau kira-kira semua orang menganggap kita itu nggak bisa. Kalau cuma diri kita sendiri yang yakin bisa. Insyaallah Allah pun yakin bisa. Allah bisa mengalahkan semua orang yang bilang kita itu nggak bisa. Ya gitu. Dan akhirnya dulu orang-orang banyak bilang saya nggak mungkin masuk 30 besar hubi. Banyak banget yang bilang. Bukan banyak lagi. Hampir semua orang bilang termasuk orang tua saya sendiri gitu. Dibilang. Putri ngapain capek-capek. Repot nanti ke bandara kesini kesitu. Buat produk lain. Nanti kuliahnya gimana. Nanti adik gimana. Nanti ini gimana. Nanti siapa yang buat kue di rumah. Banyak kali nantinya. Jadi. Diem-diem. Tiba-tiba daftar sendiri. Eh lewat 30 besar tinggal kasih tau. Mak udah lewat masuk 30 besar hubi. Hah terkejut itu shock. Akhirnya apa yang terjadi. Jadi. Mama sendiri aja nggak nyangka anaknya kayak gitu. Saya sendiri pun nggak nyangka saya kayak gitu. Kenapa nggak nyangka kayak gitu. Saya pun nggak tuh kok bisa lewat ya. Kok rasa-rasanya nggak cocok kayak gitu. Jadi. Alhamdulillah 30 besar itu kan diikutkan ke Sabang. Nah itu pertama kali saya seumur-umur hidup ke Sabang. Pertama kali. Dalam pemikiran saya itu. Sabang tuh banyak pantainya. Cantik. Adem. Anyem gitu. Dan ternyata. Sampai di sana. Saya nggak bisa pegang HP. Saya nggak bisa berfoto-foto di sana. Dengan pertama kali saya ke sana. Paling mengesankan buruk gitu ya. Bawa produk saya ke sana. Untuk diikut ombakan dengan 30 besar se-aceh. Tapi nyata-nyatanya saya nggak bisa bawa HP. Jadi. Apa gunanya bawa produk ya gitu kan. Jadi. Sampai di sana itu saya ketemu lagi sama mentor yang kedua. Namanya Mas Jaya Setia Budi. Bisa dibuka Instagramnya. Beliau memang benar-benar memberikan manfaat untuk kita. Kenapa? Karena dari kata-kata beliau itu. Saya kayak tersindir banyak. Jadi. Tiga hari. Dua malam. Saya nggak ada pegang HP. Itu namanya. Saya ikut e-camp Sabang. Kemudian. Selesai e-camp. Ternyata. Saat HP saya disita. Ketimpa-timpa dengan HP yang lain. Jadi HPnya rusak. Wajar. Namanya juga HP kembang. Selesai dari situ. Dari Sabang. Sampai pulang ke Bandar Aceh. Saya nggak ada HP. Jadi. Bayangkan aja. Pertama kali ke Bandar. Pertama ke Sabang. Nggak pegang HP. Nggak bisa hubungin orang tua. Nggak bisa berfoto-foto. Kayak gitu. Itu kan yang paling cewek-cewek suka. Dan itu. Suatu hal yang menyakitkan bagi saya. Tapi. Saya sadar. Semua yang dikasih ini. Juga ada. Ikut andilnya Allah. Karena Allah nggak bilang. Nggak boleh pegang HP. Mungkin. Supaya saya fokus ikut e-camp. Supaya saya fokus untuk. Ikut lomba. Produknya. Nggak usah. Sibuk dengan ngurusin yang di rumah. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau udah. Saya pegang HP. Kalau udah keluar. Sebentar-bentar. Mama saya nelpon. Gimana ini gini gitu. Serasa masih anaknya. Kayak gitu. Memang anaknya. Masih kayak. Anak kecil dibuatnya. Saya seneng. Memang gitu. Makanya dilenyapkan dulu. Hapinya sementara. Supaya fokus. Habis fokus. Yang saya dapatkan. Ternyata. Alhamdulillah. Teman-teman. Masuk 10 besar. Dan itu memang betul-betul. Enggak. Eh. Masuk 20 besar. Dan itu memang betul. Sama sekali. Di luar. Nalar. Bertemu sama pengusaha-pengusaha. Yang luar biasa. Yang saya masih online. Yang lain. Anda punya toko-toko. Kayak gitu. Tapi. Enggak menutup kemungkinan. Saya bisa sejajar dengan mereka itu. Dan. Alhamdulillah. Dari jualan ini. Eh. Saya bisa bawa orang tua. Ikut juga ke Banda. Ke Sabang. Saya juga ikut sendiri. Jadi. Rasa saya. Saya. Eh. Walaupun kerjaan saya. Cuma jualan online doang. Menurut saya. Saya. Saya udah berhasil. Kok. Cuma 20 persen. Bahagiain orang tua saya. Kayak gitu. Istilahnya. Jadi. Enggak menutup kemungkinan. Apapun profesi kita ya. Teman-teman. Eh. Jangan. Jangan. Di insecurekan diri. Jangan. Tapi disyukuri aja. Apa yang terjadi sekarang. Apa yang. Kita jalan sekarang. Disyukurin. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan. Orang lain. Kadang ini manusia sering suka kali. Dibanding-banding sama orang lain. Ih. Dia udah. Sampai ke sana. Ih. Dia udah kerja ini. Ih. Dia udah itu. Kalau kita terus-terus melihat. Ih dia. Ih dia. Kapan kita melihat diri kita sendiri. Kapan kita melihat. Hmm. Suatu. Bakat kita sendiri. Kita nggak akan nampak. Apa yang kita bisa. Kalau kita selalu melihat orang lain. Sama sekali. Dibuka kacanya. Dilihat. Nggak usah ini. Ih. Aku ternyata bisa ini. Ih. Aku bakal kayak gini. Ih. Aku kedepan harus kayak gini. Ih. Aku bakal kayak gini. Ih. Aku kedepan harus kayak gini. Kalau udah lihat kaca. Selalu bilang kayak gitu. Insya Allah. Apapun cita-cita kita. Pasti kesampaian. Kayak gitu. Tapi jangan lupa. Diiringi dengan ikhtiar. Doa dan sholat. Mungkin ya. Eh. Itu jak. Mungkin ini aja sharing singkat. Karena kita sharing santai aja teman-teman. Gak usah. Yang terlalu formal banget. Karena nanti itu bakal. Bakal membuat kita. Nantuk nguap-nguap ujung-ujungnya. Terima kasih. Lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Saya. Eh. Alihkan kepada moderator Kak Faye. Terima kasih. Teman-teman teman-teman. Untuk Putri. Eh. Grogi Putri. Ya. Senang banget ya Putri. Kita bisa bertemu dengan event-event seperti ini. Dan. Buat teman-teman nih. Tadi dengan perjalanan. Putri mungkin lebih. Ini lebih semohan ya suaranya. Eh. Dan. Apa ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan. Ini kayak. Teman-teman kalau di Bandace itu namanya berucap ya. Itu lagi-lagi. Hah. Kapan serangnya itu. Dilangsang mudah-mudahan dengan kegiatan. Kecil. Kecil. Insya Allah. Makin besar. Karena saya melihat perjuangan ya Kak. Senang banget kalau di Bandace. Tapi. Bandace aja bisa. Kenapa langsung nggak bisa. Iya. Dan. Perjuangan. Putri tadi. Ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang pengen sharing. Boleh nih. Kita. Kita. Ngasih waktu, teman-teman. Untuk. Show your voice. Atau. Ada pengalamannya. Atau. Ada kisah. Ada satu orang. Kadi. Kita satu. Iya Kak Di. Satu. Satu orang. Semua kan nggak kan Kak. Iya. Oke. Beri teman-teman yang muria untuk Kak Di. Ayo Kak Di. Boleh. Boleh. Kita mau belajar berbicara hari ini. kalau nggak dari ujung dulu enggak ayo enggak bisa kalau adiknya dulu kecil itu minuman kayaknya banyak perjalanan hidup kita ya dan lahir lo panjang tiga manit aja lima manit boleh hai 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 aku jatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua perkenalkan nama saya Wilda Hendika laras panggilan Dika saat ini ini sama-sama kami jualan ke Putri ke Kanova kebetulan produk saya itu ada susu kambing ada susu kedelai juga jadi teman-teman yang butuh susu kambing segar murni ada di kita jadi ini bingung nih mu sharing apa Iya jadi enggak tahu disudah tanya udah datang bikin mau kasih semangat Putri aja nih Rupanya disuruh berdiri ke sini cerita apa kita karena ini berkaitan dengan UMKM kan ya jadi ya cerita paling cerita tentang bisnis ya bisnis kami itu sudah berjalan lama sudah lima tahun lumayan lama tapi karena susu kambing ini dia ada fase waktu untuk ada produksi ada enggak kayak orang juga ada yang lagi hamil kambingnya gitu jadi dia enggak jadi dia enggak selalu terus berproduksi disitulah pantangannya kami sebagai pengusaha ketika ada teman-teman minta gimana nih mana ada enggak ada yang susu enggak padahal yang antri di rumah itu aja yang minta susu sudah banyak tapi sedangkan kambing ada yang lagi hamil ada yang kami itu belum bisa disapih karena kambing ini ada fase juga untuk menyusui anak-anaknya gitu ya kayak ibu hamil juga udah melahirkan ada fase dua tahun untuk ini kan nah kalau untuk nah kalau untuk susu kedele nya kita emang udah ada pasarnya sendiri jadi kami naruhnya susu kedele ini selain di event-event bazar yang kita diundang ada event-event tertentu yang kitanya diundang itu jadi kita jual susu kedele susu kambing selain itu kami ada juga taruh sampai ke kampus kampus unsam Cudkala sana ada di beberapa kede sekitar sini juga ini kalau panjang kali saya cerita nanti yang lain enggak kebagian jadi mungkin sekilas kayak gitu aja dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh apa itu kok bikin kaget-kaget aja dari tadi Hai banyak surprise-nya hari ini ya enggak apa-apa eh ini belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Silvia Yandra Saya sekolah di SMK Perpangkan Geramedia Saya juga mempunyai usaha Tapi usaha online Usaha online ini saya mulai Sejak saya kelas 2 SMP Awalnya itu saya ada Ambil barang dari Shopee Saya produk sendiri Tetapi karena Menurut saya terlalu ribet Jadi akhirnya saya Masuk ke grup Grup owner dan saya menjadi reseller Jadi hingga Sampai saat ini saya masih Masuk grup reseller tersebut Jadi saya menjual barang-barang yang Diposting dari grup owner tersebut Alhamdulillah Dari saya menjadi reseller Selama saya berjualan Saya gak pernah tuh Minta uang paket data dari orang tua Karena saya udah punya Usaha jadi reseller sendiri Jadi Dan juga karena usaha Saya jadi reseller tersebut Saya kalau Jalan-jalan itu gak Minta lagi uang sama orang tua Insya Allah Uangnya cukup untuk diri saya sendiri Mungkin itu aja Yang bisa saya Ceritakan pengalaman saya Lebih dan kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh dong tolong tangan untuk Sylvia Wah Sylvia Apa usaha kamu tadi? Online Online Semuanya terbaik online ya sekarang Ayo Kak Nova Gak ada Gak ada lagi Ayo Kak Nova Temen melihat proses hidup Dari media sosial ya Oke boleh Ayo Kak Nova 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 Minta-minta aman Ada yang ada yang ziket itu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Perkenalkan saya Nova Maulia Owner dari CKR Food Maseraya Ini membahas apa? Suka duka Kalau suka duka dalam usaha itu Gimana ya? Pasti ada kan Yang namanya Pasang surut Yang namanya Mental kita Kadang-kadang Di saat usaha lagi dijalankan Itu dah Pasti Tapi Yang wajib itu di diri kita Konsisten Inovasinya harus ada Kreativitasnya harus ada Dan satu lagi Berani mengambil resiko Karena yang tahu diri kita Masalah kita Jawabannya itu ada di diri kita Tidak di diri orang lain Penasehat diri kita itu Yang paling bijak adalah diri kita sendiri Itu Makanya buat teman UMKM semua Nggak usah sanksi Lihat progres orang Nggak usah sanksi Kayak mana ya? Oh dia itu maju Aku enggak Oh dia itu udah Sudah sedemikian pencapaiannya Aku enggak Nggak boleh kayak gitu Tetap harus konsisten Semangatnya harus ada Terus Jalan kembangkan Kalau salah Benerin Kalau jatuh Bangun Jatuh lagi Bangun lagi Karena nggak ada usaha Yang secepat kilat Nggak ada Semua punya proses Semua punya alur Nggak Itu udah ya Sudah bikin aja ya Kasih semangat aja Tetap konsisten Buat kawan-kawan semua Itu Jangan lupa Konsisten Inovasi Dan berani Mengambil resiko Apapun itu Ya Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semua-semua Barang-barangmu Nampil nggak disini Atau semua Semua Jangan Biar masa keren Ketiba dah siap Nggak ada yang Waktu pagi Kita panggil ya Kita Selesaikan Nggak sih Motivasi Boleh Sayang Sayang Ayo Selesaikan Lanjut disini Nggak apa dong Nanti nih Cepat Sukma Sukma Ayo 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 Kenapanya kita latihan berbicara ya Bang Rahmatnya Ayo Ayo Oh iya Boleh Boleh Abis ini Bang Sukma Siap-siap ya Nggak apa-apa Gimana Menghadapi Masar Maja Nggak apa-apa Kita-kita Ayo Ayo Ya Suka sih Apa ya Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tita Purna Masari Dari Sekolah SMK Perbankan Geraha Media Sebenarnya Saya juga mempunyai Bisnis online Cuman Ya Namanya Mood perempuan Terkadang Kita Mood jualan Terkadang juga Enggak Saya memulai Usaha itu Dari SMK Kelas 2 Juga Sama seperti Teman saya Tetapi Disitu Saya Terkadang Saya ingin Mengupload Yang di grup reseller Terkadang juga Tidak Karena Gimana ya Magar aja Gitu Terkadang Apa yang saya Saya upload Tidak ada yang membeli Jadi Saya Kurang bersemangat Untuk mengoponnya Tapi Bagi menurut saya Banyak Pemindah remaja Banyak Barang yang Pemindah remaja itu Saya ingin mengoponnya Jadi Jadi Saya itu Kurang konsisten Dalam Berjualan Insya Allah Kedepannya Saya bisa lebih Giat lagi Untuk mencari uang sendiri Tetapi Saya juga Saya juga bisa Memenuhi kebetulan sendiri Dengan Kayak Uang paket Tidak minta dengan orang tua Uang jajan Duduk di cafe Ataupun Dimana itu Insya Allah Saya punya uang sendiri Mungkin Demikian Yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Siapa namanya tadi Lita Sorry Lita udah lama gak bertemu Jadi Agak lupa Silahkan semua Ayo Ayo Bisa Bisa Bukan Yang penting bersuara Namanya latihan bersuara ya Bukan latihan berdagang Kita Kita coba Ini 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 terbalik Terima kasih Udah Udah pulang orangnya kan Gak pengen ngomong lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Kepada Kak V Yang telah Walaupun saya Sebagai Video Grapper Namun dikasih kepercayaan Untuk berbicara Nah Alhamdulillah Disini bagaimana Public speaking ya Tentunya Saya Kalau berbicara Itu Memang Masih Grogi Namun bagaimana Kita memaksimalkan Komunikasi Kita Dengan pikiran Kita harus Dekat Jadi bagaimana Kita harus Memang betul-betul Yang pertama Pede Kemudian percaya diri Dan juga Kita harus Latihan Apa yang ingin kita Sampaikan Jangan Nanti Kita menganggap Sepele Walaupun Orang yang sudah Handal berkomunikasi Namun ketika Dia Hatinya Ada kesembongan Bisa-bisa Saja Dia lupa Apa yang ingin Dia sampaikan Poin-poin Apa yang ingin Ia tegaskan Nah disitu Pasti ada Kelupaan Sepandai-pandai Kita berpublic speaking Berbicara Di depan orang lama Itu kita Mampu Namun kita Betul-betul Memang bagaimana Kita tetap Belajar Bagaimana Apa yang ingin Kita sampaikan Di depan Orang-orang Yang menjadi Penonton kita Yang menjadi Kalak Untuk menyaksikan Kita dalam Berbicara Mungkin itu aja Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Youtube ya Video ya Oke Terima kasih Sukma Ini Tau Tahu Sponsor Kayaknya Jangan lampang Bentar ya Time call Iya Udah Ada Teman-teman kita Ilo mau maju gak Ilo Ilo mau maju gak Jangan 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 Ada Ada kecil Ada kecil Mau Bercerita gak Disini Ilo Jadi sebenarnya Alam Bisa Karena Biasa Karena Gak tahu Kedepannya Kak Mahfaza Kak Dika Tiba-tiba Kak Dika Tolonglah jadi Pemateri Untuk Support UMKM Kita Bisnis ada Tapi keberanian Untuk berbicara Kalau Gak dilatih Gerongi gak Inilah Wadahnya Untuk Sama-sama Kita Upayakan Karena kita Pengen Uplevel Sesuai dengan Tema kita Uplevel UMKM Biar Bukan hanya Sekedar Kita jualan Karena Kalau jualan Semuanya Pedangnya jualan Tapi Ketika kita Punya Bisnis Dan Ada Bikwanya Kita Pengen Sharing Ilmu Bagaimana Bisa Mungkin Kaka Nova Bisa Sampai Impor Amin Dan Teman-teman Dan Ketika Sharing Apa Kean Anak Ke Suami Tapi Ada Sempet Wadah Wadah Seperti Ini Bisa Jadi Tempat Belajar Bukan Hanya Ini Bukan Tentang Udah Pro Atau Udah Profesional Karena Semuanya Itu Berawal Dari Kemampuan Kita Untuk Sama-sama Belajar Dan Mudah-mudahan Komunitas Ini Terus Ada Dan Teman-teman Juga Kalau Dimanapun Ada Berada Mungkin Ada Expo Nanti Walaupun Bukan Produk Kita Bisa Ampil Ada Event-event Kabar-kabar Juga Ya Sekarang Juga Udah Kias Jajanan Udah Mulai Berjualan Lagi Juga Semangat Untuk Berusaha Lagi Walaupun Barat Kakak Tapi Gak Apalagi Itulah Mungkin Komunikasi Ini Hadir Makasih Juga Buat Putri Buat Kak Dika Kak Nova Udah Hadir Kita Ramaikan Lagi Di Suasana Yang Baru Lagi Kalau Ada Event-event Kalau Ada Sempat Datang Hadir Lagi 2024 Bentar Lagi Hadir Cepet Banget Waktu Berlalu Oke Itu Aja Mungkin Dari Putri Mungkin Closing Statement Boleh Bisa Sambil Menutup Pertemuan Kita Gak 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 Semangat Lagi Buat Temen Yang Motivasi Jadi Konflusinya Bahaya Tentang Sampai Di Penghujung Acara Alhamdulillah 8000 Orang berkurangnya 5.000 orang, dan all things statement dari saya, simple aja ya, terselah untuk upgrade diri, jangan pernah membandingkan kita dengan sesiapa pun, dan kalau kira-kiranya kita memang membutuhkan sesuatu, namun tidak ada yang membantu, insya Allah akan dibantu sampai di atas, kemudian kalau kiranya bingung nggak ada uang jajan ya, jualan aja, karena jualan itu nggak ada butuh orang dalam, karena jualan itu juga nggak butuh modal banyak, 5.000 juga bisa jualan, insya Allah juga menghasilkan lebih dari 5.000, kalau kita bisa mengolah uang 5.000 menjadi uang 500.000, jadi apapun itu tetaplah semangat, jangan berjualan di saat kepepet, tapi ketika ekonomi masih mencukupi, orang tua masih ada, dan orang terdekat masih mendukung, itulah momen di mana kita untuk berjualan, jangan berjualan ketika kita kepepet, orang tua lagi sakit, nggak ada duit jualan, udah nganggur kuliah, nggak ada duit jualan, kalau udah kepepet kayak gitu, hasilnya insya Allah nggak akan sempurna, jadi temennya simple kali, tetap semangat, jangan pernah putus asa apapun sesuatu yang terjadi pada diri kita. Itu aja, saya akhiri, asal apapun. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.